Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara korban tragedi ganjuruhan bertambah setelah hari ini satu korban dinyatakan meninggal dunia. Sehingga total korban menjadi 133 orang. Korban atas nama Andi Setiawan ini dinyatakan meninggal dunia setelah dirawat 16 hari di ruang ICU Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sebelum meninggal korban diketahui menderita luka memar di beberapa bagian tubuh hingga hilang kesadaran. Total kini korban meninggal tragedi ganjuruhan menjadi 133 orang. Sore ini Presiden Federasi Sepak Bola Dunia FIFA Gianni Infantino bertemu Ketua Umum PSSI membahas transformasi sepak bola Indonesia pasca tragedi ganjuruhan. Dalam pertemuan tertutup dengan Ketua Umum PSSI, Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dukacita mendalam dan keprihatinan atas tragedi ganjuruhan. FIFA memastikan akan mendampingi PSSI dan pemerintah Indonesia dalam melakukan transformasi total terhadap sepak bola nasional. Kami menyatakan siap untuk melakukan transformasi total. Transformasi yang kami lakukan mulai dari sistem pertandingan, kami juga mendorong untuk melakukan perbaikan baik dari sisi klub licensing supaya masing-masing klub juga tahu apa yang harus dilakukan, jumlah yang masuk harus sesuai dengan kapasitas, kemudian steward yang hadir di sana harus benar-benar ditraining dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.